Oke guys seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi mulai dari beberapa remaja yang ketakutan hingga seorang security yang bertemu dengan sosok misterius Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 rekaman hantu dan kejadian aneh yang pastinya membuat kalian merinding 6. Berlari Ketakutan Dalam video ini memperlihatkan beberapa remaja yang pada saat itu sedang berada di sebuah tempat yang merupakan kantor dan sepertinya sudah tidak difungsikan lagi Dikatakan bahwa malam itu dirinya sedang membuat vlog dan belum apa-apa mereka sudah dibuat ketakutan karena kejadian aneh seperti ini Perhatikan baik-baik Kita akan nge-vlog disini Pertekan operasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang telah kita lihat mereka tiba-tiba saja dibuat ketakutan karena melihat pintu belakang kantor terbuka dengan sendirinya Dan kemudian disusul oleh adanya benda yang terlempar sendiri hingga mengenai pintu itu Sontak saja kejadian tersebut benar-benar membuat mereka berlari ketakutan 5. Hantu anak kecil Sebuah rekaman kamera keamanan di dalam truk awalnya memperlihatkan seorang pria yang tampak santai sedang mengemudi ketika larut malam Namun terjadi keanehan saat pria itu mengambil benda yang bergeser di sampingnya Perhatikan apa yang ada di belakangnya sungguh aneh Jika kita perhatikan ketika pengemudi membungkuk untuk mengambil benda yang bergeser itu Kalian dapat melihat kemunculan wajah aneh tepat di belakang pengemudi Yang membuat pertemuan ini semakin mengerikan adalah pria tersebut benar-benar tidak menyadari kehadiran wajah misterius itu Tampak biasa saja karena ia merasa tidak ada sesuatu yang aneh terjadi pada malam itu Dan baru diketahui oleh rekan kerjanya Tentu setelah video ini diunggah ke internet membuat banyak penonton yang berspekulasi bahwa itu Tak lain adalah wujud dari sosok hantu anak kecil Tapi menurut kalian bagaimana? 4. Pawai Obor Seorang pria telah membagikan video aneh ke akun tiktok pribadinya Disertakan penjelasan bahwa ada sosok aneh yang terlihat seperti kuntilanak Saat merekam keramaian orang-orang yang mengikuti Pawai Obor satu suruh Saat kamera menyelesaikan penjelasan bahwa itu Menyorot ke araga puragang terkam apa yang tampak seperti sosok putih besar Dan terlihat memiliki rambut panjang yang berdiam diri mematung di sana Memang terlihat menyerupai sosok kuntilanak Tetapi masih belum bisa dipastikan apakah itu benar-benar kuntilanak Atau hanya sebuah kain putih yang memang diletakkan di sana Sehingga bentuknya menyerupai Entahlah, tetapi bagaimana menurut kalian? 3. Di samping rumah Dalam video ini memperlihatkan beberapa orang pria Yang pada saat itu sedang berjalan di tempat yang gelap Tampak seperti sebuah hutan atau perkebunan Tidak dijelaskan untuk apa mereka di sana Mungkin lagi mencari sesuatu Namun terlepas dari itu Saat salah satu dari mereka mencoba mengabadikan momen tersebut lewat kameranya Tiba-tiba terekam sosok menyeramkan seperti ini Perhatikan Seperti yang telah kita lihat Saat terekam sangat jelas adanya sosok putih yang begitu menyeramkan Berada di samping rumah warga Dimana penampakan tersebut terlihat putih Dan rambutnya yang panjang mirip seperti kuntilanak Hanya terekam beberapa saat Lalu kemudian menghilang melayang ke atas Saat menyadari adanya penampakan tersebut Sontak saja membuat si perekam berlari ketakutan 2. Di kamar mandi Sebuah video menyeramkan yang diunggah ke tiktok ini Dimana ada seorang pria yang mengalami kejadian aneh di rumahnya Mungkin awalnya dirinya mendengar suara aneh yang berhasil dari kamar mandi Lalu kemudian perlahan-lahan mulai berjalan untuk memeriksanya Dan ini yang dilihatnya Ada penampakan wajah menyeramkan Taman yang berada di dalam kamar mandi Terlihat sedang mengintip Yang keberadanya benar-benar membuat mereka ketakutan Nah sebelum kita lanjut Jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan Jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi Untuk menyajikan video-video seru lainnya 1. Terekam CCTV Sebuah kejadian aneh yang dialami oleh seorang pria yang bekerja sebagai sekuriti di sebuah pabrik Dimana ketika shift malam dirinya mengalami hal yang terduga Awalnya mendapati panggilan misterius dari sosok yang tak terlihat Hingga akhirnya dirinya mulai berkomunikasi dengannya Ini saya berdiri disini Tiba-tiba ada yang manggil saya Tiba-tiba ini ada yang manggil saya noleh Saya noleh Saya ajak ngobrol Tapi di cek CCTV gak ada orangnya Ini saya ngobrol ini orangnya Saya tanya mau kemana Dia bilang mau masuk ke dalam pabrik Dia masuk Di arah parkiran Tapi di CCTV gak ada orangnya Saya lihat ke arah parkiran Loh kok gak ada orangnya Saya ngeliatin itu ke arah parkiran Gak ada orang Dan saya mulai bingung Nyari ke belakang pos Gak ada juga Mulai bingung kemana tadi orang yang tadi Saya mau masuk kerja ke dalam Baru saya sadar Ini orang kok masuk kerja Jam 4 pagi Itu saya mulai curiganya Maka saya noleh ke arah parkiran Ternyata orangnya gak ada Saya keluar pos Saya cari Saya lihat ke luar gerbang Saya mulai bingung Karena saya bingung Saya nyari-nyari Makanya saya cek CCTV Ternyata saya cek CCTV Yang tadi saya ajak ngobrol itu Ternyata di CCTV tidak ada orang Sama sekali Saya ini bingung ini Yang tadi siapa gitu Aneh Kejadian tersebut sungguh aneh Karena dalam rekaman itu Sama sekali Tidak terlihat siapapun yang dirinya ajak bicara Jadi apakah yang ditemuinya itu adalah sosok makhluk halus Menurut kalian bagaimana Nah sampai disini dulu video kali ini guys Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe Like dan juga share video ini Ke teman-teman kalian semua oke Thank you guys Terima kasih telah menonton